Bagaimana tes SKD IPDN kalian? Semoga lancaran tes aja ya Nah, kali ini kakak akan bahas 10 peringkat tertinggi SKD IPDN tahun 2020 dan juga peringkat tertinggi pada seluruh provinsi di Indonesia Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN Sebelum kita bahas peringkat tertinggi pada masing-masing provinsi kakak akan kasih tau data dan informasi penting pada SKD IPDN tahun 2020 ini Oke, yang pertama peringkat ini disusun sebagai filter atau penjaringan 3 kali kuota per provinsi ini masih tentatif ya ini masih bisa 2,5 kuota atau biasanya untuk 3 kali kuota per provinsi jadi saya ingin kalian kakak ingatkan itu per masing-masing provinsi Nah, kenapa kakak urutkan provinsi pada peringkat yang tertinggi? ini hanya sebagai satu motivasi kalian bahwa provinsi inilah yang memiliki peringkat yang paling tinggi pada SKD IPDN tahun 2020 Oke, yang kedua peringkat tertinggi tidak menjamin lulus diri praje ya karena kalian masih harus mengikuti tes kesehatan, tes fisik, serta tes psikologi dan integritas atau kejujuran Nah, itu jadwalnya bisa kalian lihat di SPCP IPDN ya di website SPCP IPDN Nah, yang menarik untuk skor SKD IPDN yang paling tinggi pada tahun 2020 ini nilainya 486 Nah, ini luar biasa, sangat tinggi sekali ya Kemudian untuk TWK tertingginya ini ada yang mendapat nilai sempurna yaitu 150 Kemudian TWK tertingginya juga ada 2 orang, bahkan 2 orang yang mendapat nilai sempurna yaitu 175 ya skornya Kemudian untuk TKP tertinggi ada skor yang dicapai adalah 168 Kemudian jika dirata-rata ya dari 34 provinsi ini Ya, kita rata-rata semua yang paling tinggi ini Skor tertinggi per provinsi itu kurang lebih 435 Oke, sebelum kita masuk ke peringkat, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng jika adik-adik belum subscribe ya langsung subscribe aja kemudian share jika video ini bermanfaat Oke, kita masuk ke peringkat, kita mulai dari yang paling bawah dulu ya peringkatnya Oke, disini ada peringkat tertinggi provinsi urutan 33-27 SKDP yang 2020, kenapa hanya 33? Kan kita provinsi ada 34 Nah, ini yang menarik ada 2 provinsi yang memiliki skor sama TWK, TU, TKP juga sama Jadi, pakak tempatkan di urutan yang sama Jadi, hanya 33 urutan saja ya Seperti itu Tapi ini mencakup semua provinsi Indonesia Nah, kita mulai dari peringkat ke 33 dulu Ada provinsi Gorontalo Dengan nilai 385 Yang gerai oleh Putri Nurhaliza Hartono Selamat Kita ucapkan Yang lolos di SKDP dan 2020 Disusul dengan Meluku Utara dengan tulisnya 16 poin Kemudian tipis di atasnya ada Sulawesi Utara Yang hanya terpaut 1 poin 402 Kemudian ada Meluku Leonila, Krishanti dengan skor 404 ya Tulisnya 2 poin Kemudian ada 3 poin di atasnya Nah, ini kenapa ada skor sama Tapi kakak bedakan Jadi, ketika kalian memiliki skor yang sama Nilai total yang sama Misalnya disini 407 Nah, kita lihat lagi Besaran dari skor TWK Yang pertama adalah skor TWK Nah, disini skor TWKnya lebih tinggi Yang dari NTT Yaitu 115 dibandingkan dengan yang Sulawesi Barat Jadi, Sulawesi Barat menduduki Peringkat 29 Kemudian disusul NTT Peringkat 28 Dengan skor yang sama 407 Oke, untuk posisi 27 Ada diraih dari Provinsi NTB Dengan skor 411 Ya, ini luar biasa sekali Skornya di atas Masing-masing di atas 100 semua Tinggi-tinggi ya Untuk tahun ini Oke, di urutan 26-21 Ini ada Sulawesi Tengah Di urutan 26 Dengan skor 414 Sama dengan Kalimantan Timur Dengan skor total 414 Tapi disini yang lebih tinggi Nilai TWKnya adalah Dari Kalimantan Timur Makanya peringkat Kalimantan Timur Lebih tinggi daripada Peringkat Sulawesi Tengah Pada saat Kakak urutkan disini ya Kemudian di urutan 24 Yang tadi kakak bilang Ada 2 provinsi yang memiliki Skor dan Nilai total sama ya TWK, TU, TKP-nya sama Nilai skornya juga sama Yaitu 110, 160, dan 146 Dengan skor total 416 Disini ada Bangka Belitung dan Tatwa Barat Yaitu Utsman Zulkarnain Dan Muhammad Fala Kemudian disusul Ke peringkat 23 Selisih 2 poin ya Di atasnya Jadi ada Dafa Al-Fazi Mamang Ini ada 418 Kemudian Di urutan 22 Ada Kalimantan Utara Iren Lian Ada Memiliki skor 421 Sama dengan Sumatera Barat Nah Hanya saja Lebih tinggi di Sumatera Barat Nilai TWK-nya Yaitu 130 Atas nama Yandi Andika Oke Untuk Peringkat 20 Sampai 16 Ini diisi oleh Jogja Muhammad Matulamani Memiliki skor 429 Disusul Kalimantan Selatan Peringkat di atasnya Yaitu 433 Kemudian di Peringkat 18 Selisih 6 poin Ini ada Anissa Altis Sarvitri Dengan skor 439 Oke Naik ke Peringkat 17 Ada Solusi Selatan Yud Adriani Dengan skor 443 Dan Kalimantan Barat Dengan skor 444 Ya Ini Sangat kompetitif Sekali Nilainya Tipis Hanya selisih Beberapa poin Oke Kita masuk Ke Rutan 15 Sampai 11 Nah Yang menarik Di Solusi Tenggara Ada 2 orang Dengan Skor TWKT TKP Yang sama Dan nilai Yang sama Nah Ini nanti Tergantung Dari Panitia Sendiri Akan Meranking Apakah Sesuai Dengan Abjat Dulu Atau Bagaimana Disini Ada Yuan Teguh Prianga Dan Yasin Ahmad Abu Bagarsyah Dengan Skor 453 Naik Ke Peringkat 14 Ada Bali Disini Ada Teguh Bagars Putra Dengan Skor 455 Selisih 3 Poin Yaitu Ada Dari Bengkulu Rizky Agusta Etnarda Dengan Skor 458 Kemudian Peringkat Kedua Belas Ada Kalimantan Tengah Rio Stefanus Tanggara Dengan Skor 461 Kemudian Di posisi 11 Ada Dari Banta Nabila Kodronisa Dengan Skor 467 Oke Ini Skor 15 11 Kemudian Yang kita Tunggu Tunggu 10 Besar Kita Bahas Dulu Untuk Urutan 10 Sampai 5 Dulu Sampai Kemarin Dan Kalian Dari Provinsi Apa Silahkan Komen Di Bawah Oke Di Peringkat 10 Kita Ada Sumatera Selatan Yaitu Nadiva Cantika Dengan Skor 470 Ini Sama Dengan Jawa Barat Dengan Anissa Putri Hanya Saja Jawa Barat Memiliki Nilai TWK Yang Lebih Tinggi Selisih 5 Poin Yaitu 145 Nah Di Peringkat Kedelapan Ada Riau Dengan Skor 472 Ini Dikai Oleh Alva Kartika Syahrani Kemudian Naik Ke Peringkat 7 Ada Di Jawa Timur Yaitu Intan Pramudita Putri Dengan Skor 476 Selisih 1 Poin Dengan Lampung Di Peringkat 6 Yaitu Muhammad Virial Dengan Skor 477 Wah Luar Biasa Sekali Di Posisi 10 Besar Dan Yang Kita Tunggu Tunggu Adalah Posisi 5 Besar Nah Disini Kita Lihat Ada Jambi Yang Memiliki Nilai TKP Paling Tinggi Yaitu 168 Selamat Kepada Selvi Elvira Rosyalindan Memiliki TKP Paling Tinggi Pada Saat SK DPD Tahun 2020 Menurut Peringkatan Di Channel Wis DPD Next Nilainya 478 Kemudian Untuk Peringkat Tempat Yaitu Jawa Tengah Dirai oleh Sumirat Arya Mukti Dengan Skor 480 Selesai 1 Poin Aceh Kita Punya Egalita Amanda Usla Simatopang Dengan Skor 481 Dan Sumut Sumatera Utara Ini Skor Yang Luar Biasa Muhammad Rifki Zen Dengan Skor 482 Dan Yang Paling Tertinggi Adalah DKI Jakarta Yaitu Aisyah Syabina Prameswari Nah Ini Tadi Kakak Sebutkan Memiliki Skor Yang Tinggi Untuk TWK Paling Tinggi 150 Dengan Nilai Sempurna Yaitu Diraih Aisyah Sabina Prameswari Kemudian TU Ada Dua Orang Yang Dari Aceh Dan DKI Jakarta Luar Biasa Egalita Dan Aisyah Meraih Skor TU Sempurna Yaitu 175 Dan Skor Total Dari Aisyah Sabina Prameswari Berjumpa 486 Ini Luar Biasa Sekali Diraih Oleh Aisyah Dari DKI Jakarta Kakak Ucapkan Selamat Kalian Semua Luar Biasa Disini Diseluruh Provinsi Dengan Memiliki Nilai Peringkat Tertinggi Di Provinsinya Masing Masing Semoga Nanti Kakak Doakan Lancar Sampai Jadi Peraja Karena Kakak Harus Mengikuti Beberapa Tes Lagi Di Kedepannya Oke Jangan Lupa Kembali Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Kemudian Share Komen Kakak Pengen Tau Kalian Dari Provinsi Apa Kemudian Kemarin SKD Dapat Skor Berapa Semoga Pada saat Peringkatan Peringkat 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 Atau Proses Surutan Peringkat Untuk Mencari Kota Masing Masing Provinsi Kalian Bisa Termasuk Di Dalam Untuk Bisa Mengikuti Tes Selanjutnya Nah Ini Pengumumannya Silahkan Nanti Cek Di SPCP PDN Pada Tanggal 4 September Untuk Menentukan Siapa Yang Bakal Lolos Ke Tahap Selanjutnya Oke Demikian Yang Bisa Kakak Sampaikan Semoga Pengumuman Ini Bisa Bermanfaat Buat Seru-seruan Aja Ini Jadi Yang Paling Tinggi Ada DKI Jakarta Untuk Tahun Ini Aku Ucapkan Selamat Dan Kepada Seluruh Provinsi Lain Juga Semakin Semangat Dalam Mengikuti Tes IPDN 2020 Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai